Pemirsa rencananya jenazah Qiyah Haji Maimun Zubair akan dikebumikan di pemakaman Al-Ma'la di Jabal As-Sayyidah, Mekah, Mekarrabah. Untuk informasi selengkapnya kita langsung berhubung dengan Ari Nugroho dari Mekah. Assalamualaikum Ari, saat ini apa saja persiapan pemakaman dari Mbah Mun ini yang ada di Al-Ma'la? Ya Alka, saat ini saya sudah berada di pemakaman Al-Ma'la yang rencananya nanti di lokasi ini akan dimakamkan jenazah Al-Marhum Bah Mun usai dilaksanakan sholat jenazah maksud saya di Majidil Haram. Tadi sebelum menuju Masjidil Haram jenazah sempat disemayangkan di kantor Rusan Haji daerah kerja Mekah dan disitu dihadiri oleh banyak jemaah dari mulai santri-santri dan juga jemaah calon haji Indonesia yang ingin melayat Al-Marhum Bah Mun ini. Dan setelah itu, setelah dilepas oleh Amirul Hajj atau Menteri Agama beserta para delegasi DPR juga yang curut hadir dalam melayat Mbah Mun di kantor Rusan Haji daerah kerja Mekah tersebut, jenazah Mbah Mun langsung dibawa ke Majidil Haram untuk dilakukan sholat jenazah. Dan usai Mbah Dazuhur nanti dan nantinya setelah melaksanakan sholat jenazah di Majidil Haram, jenazah Mbah Mun akan langsung dibawa ke pemakaman ini yang tepat ada di belakang saya, pemakaman Al-Ma'la. Dan situasinya disini sudah banyak kumpul dari mulai Duta Besar Indonesia atau Arab Saudi dan juga para pelayat lainnya yang tadi sudah sempat mendatangi daerah kerja Mekah, mereka pun langsung coba bergerak ke pemakaman Al-Ma'la ini untuk menyaksikan prosesi pemakaman Al-Marhum Bah Mun tersebut. Dan disini sudah banyak dikunjungi, namun pihak pemakaman belum dapat membuka gerbang atau membuka pintu masuk ke pemakaman karena mengingat akan memasuki waktu juhur, jadi mereka masih menutup pemakaman tersebut. Dan nanti rencananya kemungkinan akan tiba di Al-Ma'la ini sekitar pukul 2 waktu Arab Saudi setelah melaksanakan sholat jenazah di Majidil Haram. Alkah? Baik, syukuran jenazilan, terima kasih. Selamat datang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melaporkan langsung dari Al-Ma'la, Mekah, Mekah, Mekah.